Hey what's up guys, selamat datang lagi di channel Wahyu Diat Mika teman-teman Nah di video kali ini kita lanjut lagi membuat patung teman-teman Kita kemarin udah membuat 3 patung Yaitu patungnya si Prost Diamond, si Erpan, dan si Surya Azul yang tempat belakang saya teman-teman Sekarang kita akan membuat patungnya Ayo tebak siapa teman-teman Kita akan membuat patungnya si Zenmato teman-teman Gimana teman-teman, kalian pasti senang kan kalau kita buat patung Zenmato teman-teman Langsung saja teman-teman, kita sekarang bikin patungnya si Zenmato di sebelah patungnya si Surya Azul ya teman-teman Nah sebelum kita lanjut nonton video ini Jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya teman-teman Kita lanjut buat patungnya si Zenmato teman-teman Nah langsung saja teman-teman, kita pertama kali akan membuat kakinya dulu Nah sama seperti patung-patung sebelumnya Kita sekarang lanjut pasang putih dulu di kakinya teman-teman Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Nah Kita lanjut saja bikin Nah seperti ini Lanjut satu Nah sampai sepadan ya teman-teman Nah seperti ini guys, kita habis itu pasang blok warna hitam di atasnya Zenmato ini di dadanya itu berisi gambar panda ya teman-teman Eh itu panda pebruang ya teman-teman Nah seperti ini, langsung kita lanjut saja tinggiin kakinya teman-teman Kita bikin seperti ini Nah mantap guys Nah seperti itu teman-teman Nah kalian ikutin Nah disini sepatunya dia tuh warna putih depannya teman-teman Coba kita lihat Nah seperti ini guys, kita lihat dari depan Anjay itu kayak apa ya bentuknya Kita langsung saja bikin Ini hampir sama sama kakinya si Erpan ya guys Maksudnya di sepatunya Nah kita gunakan blok abu-abu Buat sebagai kakinya si Zenmato teman-teman Nah seperti ini Kita tinggiin samanya setinggi kakinya yang di sebelah ya Biar semuanya sejajar teman-teman Kita disini udah mempunyai empat patung ya Kalau ini jadi sekarang Nah seperti ini teman-teman Waduh mantap kali teman-teman Nah Kita pakai abu-abu semua Kita pakai abu-abu Biar cakep Nah seperti ini guys Kita bikin kaki kirinya Nah seperti ini guys Mantap sekali ya warnanya Warna celananya itu abu-abu teman-teman Nah seperti ini Udah hampir mau jadi kakinya teman-teman Nah gampang sekali kan teman-teman Kalian juga bisa bikinnya di rumah teman-teman Kalian malahan lebih jago mungkin dari saya teman-teman Sekarang kita bikin tubuhnya si Zenmato teman-teman Kita bikin pinggangnya dulu Kita pakai warna putih disini ya Nah Nah seperti ini teman-teman Nah tengahnya kita pakai hitam Nah seperti ini guys Sekarang kita bikin di bagian perutnya Ingat teman-teman di bagian perutnya itu ada gambar panda ya Itu di sweaternya itu Eh di sweaternya Maksudnya di bajunya si Zenmato ini ada gambar pandanya teman-teman Sekarang kita bikin gambar pandanya Nah seperti ini teman-teman Coba kita lihat dulu Apakah sudah mirip dengan panda Anjay teman-teman Waduh Gedean sebelah teman-teman Nah kita lihat Lari depan lagi Nah seperti ini teman-teman Sudah kelihatan seperti panda kan teman-teman Habis itu kita bikin lanjut Jaketnya Nah kita pakai abu-abu Karena warna bajunya si Zenmato itu abu-abu teman-teman Nah seperti ini guys Nah mantap sekali Coba kita lihat lagi dari depan teman-teman Nah saya seneng sekali ya Lihat bajunya si Zenmato ini Kok keren sekali ya Nah kita udah lihat teman-teman Ini bajunya isi gambaran panda ya teman-teman Kita lanjut sekarang Bikin tangannya dulu teman-teman Kita lanjut bikin tangannya Kita samain ya Sejajar sama tangannya si Zuri Azu ya dulu teman-teman Nah kita bikin tangannya Dulu pakai warna coklat ya teman-teman Nah seperti ini Kita habis itu isi lagi warna Nah kurang tinggi ternyata teman-teman Nah kita ulang lagi Nah seperti ini guys Yap Mantap kali Ini imut banget ya skinnya Menurutku ini imut banget teman-teman Karena isi grafis-grafis Binatang-binatang gitu ya Wah udah kelihatan teman-teman Mantap sekali ini Saya suka Saya suka teman-teman Gila Kita samain ya Bentuknya seperti yang di kanan Seperti ini guys Seperti ini guys Nah mantap Nah mantap sekali teman-teman Coba kita lihat dulu dari depan ya Kita lihat dari sini Waduh mantap teman-teman Nah season matu ini Maaf ya teman-teman Agak sedikit lebih pendek ya Dari ya teman-teman Di sebelahnya teman-teman Sekarang kita bikin kepalanya Biar cepat selesai teman-teman Kita bikin kepalanya dulu disini Kita pakai warna coklat Untuk dagunya Nah seperti ini teman-teman Mantap Nah seperti ini Kita bikin matanya Matanya kita bikin pakai warna merah teman-teman Karena dia ini Bisa dibilang seperti panda ya Nah seperti ini guys Kita nanti bikin ada poni-poninya gitu guys Nah seperti ini teman-teman Kita bikin rambutnya dulu Kita bikin seperti ini guys Aduh ketinggian Nah kita lihat dulu dari depan Oh anjir Keren banget ya Kayaknya kepalanya kepanjangan teman-teman Kita hapus dulu ya Satu Kita delete Nah kita lihat dulu lagi dari depan Nah seperti ini baru keren teman-teman Nah teman-teman ini udah hampir mau jadi ya Tapi baru depannya aja teman-teman Sekarang kita bikin di belakangnya Nah sekarang kita bikin di belakangnya teman-teman dulu Kita bikin Kita bikin kakinya aja dulu Nah seperti ini Kita percepat saja ya teman-teman Sampai jumpa di episode Nah teman-teman udah jadi ya bagian belakang untuk bawahnya Sekarang kita bikin bagian belakang dari kepalanya teman-teman Kita panjangin dulu ini Kita pake warna coklat Nah ini kulit kepalanya teman-teman Kita pake ini Ingat ya di belakangnya itu ada apa ya namanya Kayak kupluk dari jaketnya itu loh Kita nanti bikin kupluk dari jaketnya Nah kita bikin rambutnya aja dulu Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini Mantap sekali kan teman-teman bentuknya Sebenarnya ini simple sekali sih bikinnya si Zenmato ini teman-teman Nah aduh salah lagi pasang ya Nah seperti ini guys Kita pasang warna hitam untuk rambutnya dulu Nah seperti ini guys Mantap kali guys Ini udah mau jadi teman-teman Ini udah 90% jadi ya Ya 95% lah Bisa dibilang Udah jadi Nah sekarang kita tutup kepalanya teman-teman Nah disini kita bikin Apa namanya kerudung dari jaketnya itu teman-teman Seperti ini guys Nah seperti ini Aduh salah Kita lihat seperti ini ya guys Kita bikin kesini Kita bikin seperti tonjolan ya teman-teman Ini simple tapi keren Si bentuk gininya Bentuk patungnya si Zenmato ini teman-teman Simple dan keren sekali Kita lanjut seperti ini guys Kita udah jadi teman-teman Kita udah jadi ya bikinnya Nah teman-teman Udah jadi ya Patungnya si Zenmato ini teman-teman Keren sekali ya Yang saya paling suka dari patung ini adalah Gambar panda di bajunya itu teman-teman Ini keren sekali teman-teman Patungnya itu simple sekali teman-teman Patungnya simple sekali Tapi keren ya Kita lihat ke belakang dulu sampai sini Waduh Mantap ya Patungnya si Zenmato ini teman-teman Simple sekali kan buatnya Kalian bisa meniru ini teman-teman Kalau kalian suka dengan hasil saya Kalau nggak suka bisa komen di bawah Kalian bisa beri nilai di bawah ya Saya minta nilainya kasih berapa aja Saya akan terima teman-teman Karena saya merasa diri saya ini masih goblok Bikin patung teman-teman Nah seperti ini teman-teman Gimana menurut kalian teman-teman Kita udah bikin 4 patung ya teman-teman Yang keempat ini adalah patungnya si Zenmato teman-teman Nah abis ini kita akan bikin patungnya si Tegu Sugianto teman-teman Karena banyak yang request ya Kalau yang sudah request tapi belum saya bikinin patungnya Sabar ya teman-teman Pasti kita buatin teman-teman Abis ini kita bikin patungnya si Tegu Sugianto dulu Abis itu kita bikin si Beacon Cream Dan seterusnya teman-teman Dan yang komen di bawah pasti saya bikinin Sabar ya Nah teman-teman sampai disini dulu ya video kita hari ini Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya teman-teman Maaf teman-teman ya Kalau hasil dari patung yang saya buat ini jelek ya teman-teman Ya setidaknya saya bisa menghibur kalian Nanti kita akan bikin sebuah story dari Sebuah kota yang saya buat disini teman-teman Dan semoga semua patungnya cepat selesai ya teman-teman Minta doanya teman-teman Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman Dadah teman-teman Dadah